Oke, saya Hoi teman-teman, balik lagi bareng gue di channel Ahoy, dan yap, hari ini kita bakal lanjutin lagi nge-showcast add-on nih guys ya, dan untuk kali ini kita bakalan bahas new update Skibidi Toilet add-on guys ya, ya update-an terbaru dari add-on Skibidi Toilet. Nah, sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa buat di like dulu dong, dan buat kalian belum subscribe, langsung aja di subscribe guys ya, jadi di video kali ini, di update-an kali ini lebih tepatnya, kita itu bakalan dapetin karakter-karakter baru nih guys ya, ada 3 karakter baru, kalian komen di bawah, tebakkan kalian apa nama karakter itu guys ya, sebelum nonton videonya lebih jauh gitu coy, kalo bisa ngebak sih, nanti komennya bakalan aku love guys ya. Langsung aja everybody, kalo misalkan kalian pengen download-an ini, link download-nya ada di deskripsi guys ya, dan kalo misalkan kalian pengen pakai, jangan lupa coy, diaktifin dulu di settings experiment guys ya. Nah, kalo kalian pengen ngikutin aku, disini itu aku aktifin holiday, upcoming, beta IPIS, dan molang feature, selalu di bagian resource, ini dia add-onnya guys ya, Skibidi Toilu versi 9.4, buatannya si telur men, dan di bagian behavior juga sama ya, kalian aktifin coy. Oke, kalo udah kayak gitu, langsung aja everybody, kita mulai guys ya, untuk semua telurnya itu aku udah siapin di area inventory ku, tapi kalo kalian pengen cari, kalo udah pasang add-onnya di bagian spawner guys ya, nah ini, oke yang di paling bawah itu ada semua coy, oke? Oke, langsung aja disini di inventory ku, ada 3 yang di atas ini, itulah 3 karakter barunya guys, nah udah ada clue yang kedua nih, kalian komen di bawah guys, atau bakalan kalian, kalo karakter ini tuh apa aja gitu guys ya. Oke, udah di komen, langsung aja, ini karakter yang pertama, dia telurnya itu ada 3 kepala gitu guys ya, namanya adalah Hydra Toilet. So, untuk Hydra Toilet ini adalah Skibidi Toilet yang mempunyai banyak kepala guys ya, sesuai namanya kayak si legenda Hydra gitu coy. So, kita spawn disini. Berisik guys, soalnya kepalanya ada banyak ya guys ya, itu tadi untuk si Hydra Toilet guys, bagaimana menurut kalian, apakah ini udah mirip sama yang ada di video Skibidi Toilet? Let this komen di bawah ya, pokoknya dia langsung Skibidi Skibidi mulu guys, apalagi kepalanya ada 5 gitu ya, jadi mereka nyanyi Skibidi itu kayak rebutan nih kanjai, rame guys ya, ada 5 kepala otomatis, mulutnya juga ada 5 gitu loh cuy ya. So, kita lanjut guys ke karakter yang kedua, apakah kalian udah menebaknya? Ya, ini adalah Spider Toilet, ya keliatan sih dari ininya, kayak ada kaki buat Spider-nya gitu ya. Langsung aja kita spawn everybody untuk si Spider Toilet disini, nah ini guys. Wow, keren banget coy, aku pernah liat Spider Toilet, cuman gak sekeren ini loh, karena ini tuh lebih detail guys, ya lebih dapet cuy detailnya ya. Oke, ini untuk si Spider Toilet everybody. What do you think guys? Komen di bawah ya. Wah, dia nyanyi juga ya ternyata ya, nyanyi Skibidi, dap, 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 yes, yes. Oke, so, itu dia untuk 2 karakternya, lanjut ke karakter yang ketiga, ini agak susah nih debaknya nih. Apakah hal yang betul? Aku ragu sih kalau ada yang betul nih guys ya. Langsung aja, ini dia Spider Camera. Nah, untuk Spider Camera kita spawn di sebelah sini guys ya, ini udah ranahnya kameramen nih guys. Jadi kalau misalkan dia ketemu nih, antara ini dan ini, kemungkinan besar mereka bakalan battle guys ya. So, itu tadi cuy untuk si Spider Camera dan ya, inilah untuk 3 karakter barunya guys ya. Sebenernya masih ada karakter lain, nah ini ada banyak guys ya, dan itu sebenernya udah ada di versi sebelumnya. Jadi buat kalian yang udah nonton di versi sebelumnya, harusnya kalian udah tau lah ya guys ya. Oh ya guys, ada yang agak sedikit berbeda nih dari karakter-karakter ini sebelumnya ya. Yang sebelumnya itu ada bug di versi kali ini udah di fix guys ya, itu sih bedanya cuy. So, kita lanjut ya, ke yang pertama disini ada Skibidi Toilet. Oke, masih sama guys ya, dia bersinging-singing atau bernyanyi-nyanyi ya guys ya. Lanjut, yang kedua disini ada parasit toilet. Nah, di versi sebelumnya untuk parasit toiletnya itu gede guys. Entah kenapa dia malah lebih gede daripada normal toilet ini guys nih. Daripada Skibidi normal yang ini ya. Nah, tapi di versi kali ini udah di fix. Tuh, ukurannya lebih akurat guys. Jadi dia udah sama ya, kayak yang ada di video. Dan geraknya cepat cuy. Wuh, battle kan sama kamera kan. Wih, bisa nembak cuy. Damn, aku baru tau dia punya kekuatan bisa menembak guys. Wuh, kalah cuy toilet-toilet ini ya. Melawan si spider kamera guys. Oke, itu tadi untuk parasit toilet. Gimana menurut kalian guys? Di fix bug kali ini ya. Oke, kita lanjut everybody. Disini ada G-Man. Wuh, untuk G-Man. Kita bakalan coba spawn agak tinggi kali guys ya. Karena di video-video terbaru G-Man itu kan di tempat yang gede itu loh ya. Nah, ini guys untuk G-Man ya. Untuk G-Man-nya masih sama guys ya. Dia nyanyi ski bidi dop dop dop. Dan detailnya juga masih sama everybody. So, kita lanjut aja lah ya. Untuk kekuatannya si G-Man masih belum berubah guys. Masih nembakin fireball ya. Belum berubah menjadi laser gitu cuy. So, kita lanjut everybody ke scientist. Nah, scientist ini yang nyiptain ski bidi parasit tadi guys ya. So, kita spawn aja di sebelah sini. Oke, itu tadi untuk ski bidi scientist. Kalian sempat liat gak sih tadi untuk si G-Man dia ada nembakin fireball guys. Nah, fireballnya itulah ya guys ya. Kekuatannya di add-on ini cuy. Oke, kita lanjut. Wih, bisa jalan di air guys. Woh, iya sih. Spider emang bisa jalan di air guys ya. So, kita lanjut everybody ke area kameramen nih guys ya. Disini ada kameramen. Langsung aja kita bakalan coba spawn di deketnya si karakter baru nih ya. Si Hydra Toilet. Damn, disini guys. Langsung diserang guys ya. Mereka langsung battle coy. Nah, kalau kayak gini posisinya sih. Udah pasti kalah kameramen guys ya. Nah, kalian komen di bawah guys. Apakah kalian setuju? Nanti aku bakalan coba battelin antara mereka-mereka ini ya. Nah, itu karakter ski bidi. Melawan si kameramen guys ya. Oke, kita lanjut ke karakter yang berikutnya. Disini ada big kameramen. Oke, untuk big kameramen sih harusnya masih sama. Kayak di versi sebelumnya karena gak ada bug yang aku temuin guys. Pas aku nyobain add-onnya ya. Wuh, digeplak cuy. Dua kali geplek. Kala parasit guys ya. Iya sih. Toilet terlemah guys. Parasit itu lah ya. Tapi dia paling berbahaya juga sih. Karena bisa mengendalikan guys ya. So, itu tadi untuk semua karakternya. Eh, masih ada satu deng. Sehingga lupa guys. Ini ada big speaker man. Nah, di video sebelumnya. Big speaker man ini tuh namanya salah guys. Typo kayaknya ya. Dia malah nulis big kameramen guys. Jadi ada dua big kameramen ya. Tapi di versi kali ini udah di fix coy. Jadi ya, ini dia untuk big speaker man. Kita spawn aja guys. Kampilannya masih sama ya guys ya. Oke, battle guys. Nah, itu tadi guys ya. Untuk semua karakter yang ada di addon ini. Wih, ini dari tadi ngelawanin para perisite mulu guys ya. Karena saintis ini setiap dia nyanyi. Dia ngeluarin parasit guys ya. So, itu tadi untuk semua yang ada di addon ini. Sekali lagi. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Bagaimana menurut kalian? Comment di bawah guys ya. Lalu jangan lupa buat di like. Dan di subscribe. So, see ya dulu di next video. And bye-bye. It's the peace, bro. Dadahhhh. Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax